Intro Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadlizon, berbicara dalam sesi Debate on the Emergency Item dalam sidang Interparlemenary Union atau IPU ke-143 di Madrid, Spanyol yang dihadiri 179 Parlemen Nasional dan 13 Parlemen Regional. Fadlizon mengungkapkan akhir-akhir ini Israel sangat agresif menduduki wilayah-wilayah Palestina. Ia menilai Israel sudah mengganggu keamanan dan membuat masalah kemanusiaan menjadi semakin serius. Fadlizon berharap negara-negara di dunia tidak melupakan Palestina. Mengajukan sebuah draft resolusi Emergency Item di IPU ini tentang masalah kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan membutuhkan dukungan dari Parlemen Global. Dan cukup banyak sebetulnya yang mendukung. Ada lima item yang tadi disampaikan. Namun setelah melalui lobby dan debat serta mencermati perkembangan terkini, Indonesia memutuskan untuk menarik usulan Emergency Item tersebut untuk mendukung krisis kesehatan di Afrika. Aspek minimnya, vaksinasi di Afrika dan urgensi di tengah maraknya varian baru COVID-19 yakni Omikron menjadi salah satu pertimbangan utama. Kita mencabut dan akan mengajukan lagi di masa yang akan datang. Saya kira sudah ada awareness soal Palestina ini. Atau awareness ini saya kira juga langkah yang penting untuk mendapatkan dukungan untuk masyarakat Palestina. Dari Madrid, Spanyol, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.